selamat menikmati selamat menikmati dan beberapa penyakit hati lainnya itu karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri mungkin pernah teman-teman mendengar bisikan nafsu bisa gak kita mendengar bisikan nafsu kita padahal setiap hari nafsu itu selalu bicara selalu ngomong sangat sering dia ngomong tiap hari tapi kitanya aja gak mendengar jadi kalau saya mau ilustrasikan itu dia itu ngomong begini hai diri katanya lihatlah aib sipulan hinakanlah dirinya itu perintah mengajak kepada keburukan kita mencari-cari kesalahan orang lain akhirnya kita buka aib orang gak sadar kita bahwa kita itu mengikuti nafsu tapi bagi diri-diri yang sadar dia gak akan mengikuti nafsu ketika diajak dia akan menjawab seperti apa dia jawab pertama nafsu kan ajak hai diri lihatlah aib sipulan hinakanlah dirinya buka aibnya disuruhnya kita begitu tapi kalau bagi diri-diri yang sadar dia akan cepat menjawab dia akan ngomong aku pun punya aib aibku pun banyak banyak dosaku aibku yang gak diketahui orang lain aku tak lebih mulia dari sipulan bagaimana mungkin aku bisa menghinakannya nah itu bagi diri-diri yang sadar nafsu juga gak berhenti ngomong lagi dia hai diri lihatlah sipulan itu kaya raya hidupnya senang hartanya berlimpah ruah derajatnya tinggi dia dipuji-puji orang tidak inginkah engkau seperti sipulan itu tanya lagi nafsu kan si nafsu ngomong lagi lantas si diri pun menjawab ya harta yang sedikit ini saja belum sepenuhnya aku syukuri bagaimana jika diberikan sebanyak itu aku takut nanti aku lupa diri lebih baik aku syukuri aja yang ada saat ini itu bagi diri-diri yang sadar ketika diajak oleh si nafsu dia bisa menjawab dia bisa membantah nafsu juga gak mau kalah dia cari lagi cara yang lain ya kan hai diri ngomong lagi dia sipulan banyak disenangi orang sedangkan dirimu tidak 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 irikah kau dengan sipulan jatuhkan dia itu makanya sangat banyak orang suka menjatuhkan orang lain tidak senang melihat orang lain senang ya karena dia mengikuti bisikan hatinya mengikuti nafsunya ya tapi bagi diri-diri yang sadar dia akan menjawab dia akan menjawab kan nafsu itu nanya hai diri sipulan banyak disenangi orang sedangkan dirimu tidak tidak irikah kau dengan sipulan jatuhkan dia lantas si diri pun menjawab Allah lah yang memberi kemuliaan kepada seseorang yang dikendakinya jika kemuliaan itu dari Allah mengapa pula aku harus siri nah itu bagi diri yang sadar itu akan menjawab begitu lantas nafsu pun ngomong lagi dibisikin lagi kita macam-macam hai diri sipulan lebih berilmu jangan mau kalah bantah dia biar orang lain melihat kamulah yang lebih berilmu ya lantas si diri pun menjawab kalau aku menang sipulan pasti akan sakit hati jika sudah sakit hati mana mungkin lagi yang mau mengikuti kata-kataku jadi berdebat itu memanglah tidak ada gunanya walau aku menang sesungguhnya aku telah kalah nah itu bagi diri diri yang sadar itu jadi ketika nafsu mendorong dia untuk berdebat dia akan bisa menjawab dan membantah jadi dialog antara nafsu dan diri itu sangat menarik setiap hari kita alami ya kita dibisiki ini dibisiki itu macam-macam kita dibisiki setiap hari akan terjadi tapi pernahkah kita menolak pernahkah kita membantah nah ini jadi PR nih untuk kita karena nafsu itu bagian diri kita juga setiap hari bersama kita setiap hari dia bisiki kita ya kan dibisiki ini dibisiki itu bisa gak kita damai jadi gak bisa apa istilahnya selagi kita belum bisa damai dengan diri kita sendiri ya sulit lah sulit lah kita untuk menjadi baik jadi masalah itu sebenarnya bukan dari luar gak ada masalah itu di luar masalah yang paling berat itu adalah di diri kita sendiri nafsu kita sendiri bisikan bisikan di dalam diri itu sendiri itulah yang menjadi musuh kita sebenarnya ya bisa gak kita berdamai dengan musuh kita itu makna damai disini adalah ya jangan kita ikuti ya gak boleh kita ikuti sangat banyak kita itu setiap hari dibisikin 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 satu kita gak bisa dengar ketika nafsu membisiki kita gak bisa dengar yang kedua kita gak bisa jawab ketika disuruh kita gak bisa menjawab gimana mau menjawab dengar aja gak ya gak bisa bantah kita yang ketiga gak ada kekuatan untuk membantah gimana kita mau bantah kita gak paham itu ajakan nafsu jadi yang mana makna kenal diri kenal Allah itu ya disitu yang harus kita kenali bisikan bisikan itu bisa gak kita kenali itu kalau kita bisa kenal yang namanya nafsu setiap hari dia bisikin ini bisikin itu maka kita akan kenal yang benar-benar dari Allah ya disitu dulu yang harus menjadi PR besar bisa bisa gak kita mendengar nafsu kita ngomong setiap hari dia bisikin 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 bisa gak kita dengar bisa gak kita paham bisa gak kita bantah bisa gak kita jawab ya ada dialog di dalam diri itu tiap hari suruh begini suruh begitu dibisikin ini dibisikin itu kalau kita bisa seperti itu dan kita berdamai dengan diri kita sendiri aman dunia ya lihat orang senang kita gak iri lihat orang sukses kita biasa aja ya lihat orang dapat kebaikan ya kita juga ikut senang gak ada kita iri melihat orang derajatnya dimuliakan ya kita melihatnya Allah Allah kok enggak sih Allah bilang akulah yang mengatur rezeki seseorang kalau dia memang lagi bagus rezekinya ya itu hak Allah suka-sukanya Allah masa kita mau iri nah disitu menjadi PR bagi kita melihat orang bisa gak kita ngomong dengan diri kita sendiri disitulah kunci permasalahan makanya saya bilang kalau kita damai dengan diri sendiri maka damailah pula di sekeliling kita berdamailah dengan dirimu sendiri maka damailah pula dengan sekeliling kita ya contohnya beginilah ilustrasi ada tetangga kita anak motor misalkan dia geber-geber motor itu dia geber-geber motor berisikan sebenarnya dimana letak kesalahan itu dia yang mengganggu kita atau kita yang merasa terganggu coba kita kaji dia yang mengganggu kita atau kita yang merasa terganggu jadi poin masalah itu dimana ternyata poin masalah itu dari diri kita dulu ketika kita merasa terganggu maka berisik itu menjadi masalah tapi kalau kita tidak merasa terganggu ya tidak jadi masalah contoh ada tetangga keroke gede-gede suaranya dia yang mengganggu kita atau kita yang merasa terganggu ya kan kalau dari diri kita tidak damai maka itu menjadi masalah jadi semua itu berawal dari diri dulu bukan dari luar damai dululah dengan diri kita sendiri kalau kita damai dengan diri kita sendiri yang di luar sudah aman damai juga tidak ada masalah yang di luar itu yang menjadi poin kebanyakan kita adalah kita yang merasa terganggu bukan karena kita diganggu beda-beda tipis karena ketika timbul rasa itu nafsu main dibisiki kita macam-macam karena kita tidak bisa damai dengan diri sendiri maka ngamuk kita jadi contohnya itu kayak orang sakit gigi dengar suara berisik sedikit ngamuk dia kenapa bisa begitu karena bukan di luar yang berisik bukan di luar yang mengganggu dia sendiri yang sedang bermasalah gak damai dia dengan sakit gigi itu akhirnya ketika mendengar suara bising ngamuk dia ya kan jadi coba dia lagi gak sakit gigi berisik lah gak masalah tapi karena dia lagi sakit gigi berisik sedikit ngamuk dia jadi titik permasalahan itu semua dari diri kita bukan dari luar iri dengki dendam sakit hati apalagi benci gak senang ya seperti sakit hati orang yang menyakiti kita ataukah kita yang merasa tersakiti beda-beda tipis itu ya jadi kita kita belajar damai dengan diri sendiri saya pun masih belajar ngomongnya enak kadang goyang juga ya gak sama-sama kita belajar makanya ketika sudah bisa mendengar bisikan-bisikan itu disitulah kita apa istilahnya belajar bantah lah kita ketika diajak begini dibisiki begini disuruh begitu bantah itu diri yang sadar itu orang yang kenal diri gak terpengaruh berani dia bantah nafsunya semoga urayan ini yang sering terjadi dalam kehidupan sering-sering kita kita kupas lagi kita bawa dalam kehidupan kita lebih lebih jeli lagi lah membaca mudah-mudahan damai kalau udah damai di dalam maka damai juga yang di luar oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati